Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami akan menjelaskan Mengenai Al-Quran sebagai wahyu Simak terus ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang kedua wahyu menurut istilah Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat Ada pun menurut Muhammad Abduh di dalam risalahnya Yaitu pengetahuan yang didapat oleh seseorang Dari dalam dirinya disertai keyakinan Bahwa hal tersebut dari sisi Allah Baik dengan perantara atau tanpa perantara Kedua kita akan membahas macam karakteristik wahyu Para ulama telah menyebutkan tentang macam-macam wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Berikut ini merupakan ulasannya Pertama takrimullah Allah Azza wa Jalla berbicara langsung kepada nabinya dari belakang hijab Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan apa yang hendak dia sampaikan Baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur Para ulama salaf, ahli sunnah wal jamaah Mengenai pendapat bahwa Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW Keduanya pernah mendengar kalamullah al-azali al-qadim Kalamullah secara hakiki Yang merupakan salah satu sifat diantara sifat-sifat Allah Pendapat ini sangat berbeda dan tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang Bahwa yang terdengar adalah bisikan hati atau suara yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla pada sebatang pohon Kedua, Allah Azza wa Jalla menyampaikan risalahnya melalui perantara Malaika Jibril Yaitu, Malaika Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya Cara seperti ini sangat jarang terjadi dan hanya terjadi dua kali Pertama, saat Malaika Jibril mendatangi Nabi SAW setelah masa vakum dari wahyu Yaitu, setelah surat al-alak diturunkan Lalu, Nabi SAW tidak menerima wahyu beberapa saat Masa ini disebut masa fatrah Artinya kefakumam Kedua, Rasulullah SAW melihat Malaika Jibril dalam bentuk aslinya Yaitu, saat Rasulullah SAW dimi-rajakkan Yang ketiga, wahyu disampaikan dengan cara dibisikkan ke dalam kalbu Yaitu, Allah Azza wa Jalla atau Malaika Jibril meletakkan wahyu yang tidak disampaikan ke dalam kalbu Nabi SAW disertai pemberitahuhan bahwa ini merupakan dari Allah Azza wa Jalla Keempat, wahyu diberikan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk ilham Yaitu, Allah memberikan ilmu kepada Nabi SAW saat beliau bericetihat pada suatu masalah Yang kelima, wahyu diturunkan melalui mimpi Yaitu, Allah Azza wa Jalla terkadang memberikan wahyu kepada para nabinya dengan perantara mimpi Sebagai contoh, yaitu, wahyu diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS agar mengembelah anaknya Yang terakhir adalah antara wahyu dan ilham Ilham dari segi bahasa berarti menelam Menelam dalam arti menghujamkan sesuatu ke dalam jiwa Sebagaimana firman Allah Bismillahirrohmanirrohim Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan Dalam bab ini, persamaan wahyu dan ilham adalah 1. Keduanya sama-sama diterima oleh manusia 2. Keduanya sama-sama menimbulkan pemahaman dalam batin 3. Keduanya sama-sama menimbulkan keyakinan 4. Keduanya tidak diberikan pada makhluk binatang 5. Keduanya sama-sama merupakan pemberian Allah Ada pun juga perbedaannya, yaitu Wahyu datang melalui kehadiran malaikat Sedangkan ilham melalui penghujaman langsung oleh Allah kepada yang dikendakinya Wahyu diterima oleh manusia pilihan Allah Sedangkan ilham dapat diterima melalui siapapun Baik pada waktu pintu kenabian Belum tertutup maupun setelahnya Wahyu diturunkan dengan tujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia Atau umat tertentu Sedangkan ilham hanya untuk kemaslahatan yang menerimanya Dan tidak dibebani kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain Wahyu pintunya telah tertutup bersamaan tugas kenabian Yang di iman Nabi Muhammad SAW berakhir Sedangkan ilham pintunya masih terbuka Selama masih ada manusia dan berlaku sepanjang masa Wahyu pintunya telah tertutup sejak berakhirnya tugas kenabian Muhammad SAW Ada pun ilham Senantiasa terbuka selagi masih ada manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih teman-teman Kalian sudah menyaksikan video kami Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Carif walahit takun arifan Cobalah dan perhatikanlah miscaya Kau jadi orang yang tahu syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton